Terkait berlakunya jam malam untuk anak di bawah umur dalam menumpas aksi geng motor. Dalam patrolinya, pihak kepolisian akan memeriksa sejumlah remaja yang masih nongkrong di atas jam 10 malam. Jika ditemukan indikasi geng motor, maka akan ditindak lanjuti. Dalam upaya menekan maraknya remaja yang terlibat dalam geng motor, Polresta Jambi dan pemerintah kota Jambi sedang menggodok aturan dan payung hukum dalam antisipasi dan penanganan pelaku yang masih di bawah umur. Polresta Jambi dan Pemkot Jambi akan mengeluarkan aturan jam malam, di mana pelaksanaan jam malam ini resmi dilakukan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian akan berpatroli dan memeriksa remaja yang berkumpul tanpa kepentingan, setiap pemuda yang nongkrong dan berkumpul akan diperiksa identitas serta barang bawaan hingga kepentingannya. Setiap remaja yang diamankan terindikasi kelompok geng motor, maka akan dilakukan pembinaan di SPN Polda Jambi selama satu bulan. Sementara itu pula, Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi menyebut bahwa pihaknya juga akan mengkaji ulang kebijakan dan instruksi wali kota tersebut, jika berdampak baik, maka akan terus dilanjutkan. Membahas bagaimana cara penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak geng motor ini. Sementara regulasi sudah dibahas di bak hukum Pemkot Kota Jambi, tadi kami sudah kurinasi dengan Pemkot, mungkin insya Allah dalam waktu kurang dari satu minggu akan dikeluarkan regulasi oleh Bapak Wali Kota, kemudian nanti selanjutnya akan dikeluarkan instruksi, terkait dengan jam malam nanti kita akan diulang, apakah bisa diberlakukan jam malam atau tidak. Nah dari instruksi wali kota itu, apabila nanti kita mengamankan pelaku geng motor, apabila mereka melakukan tindak perbuatan pidana, kita akan proses secara hukum yang berlaku. Tetapi apabila tidak memenuhi unsur, kita akan melakukan pembinaan di SPN Polda Jambi kurang lebih minimal satu bulan. Terima kasih. Terima kasih.